Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan fungsi trigonometri untuk jumlah 2 sudut Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Contoh 7, buktikan bahwa segitiga BC sama kaki jika A kuadrat dikalikan 1 ditambah kosinus alfa semaringan 2 BC sinus kuadrat alfa Bukti kita akan menggunakan aturan sinus yaitu A persinus alfa semaringan B persinus beta semaringan C persinus gamma semaringan 2 R Dengan disini adalah sudut A semaringan alfa, sudut B semaringan beta dan sudut C semaringan gamma O disini adalah pusat lingkaran luar segitiga ABC Kemudian R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga ABC Nah ini kemudian kita lanjut ke A kuadrat dikalikan 1 ditambah kosinus alfa Sama dengan 2 BC sinus kuadrat alfa 1 ditambah kosinus alfa semaringan 2 BC dibagi A kuadrat kali sinus kuadrat alfa 1 ditambah kosinus alfa 1 ditambah kosinus alfa sama dengan 2 dikalikan B nya diganti berarti 2 R sinus beta dikalikan 2 R sinus gamma Dibagi 2 R sinus kuadrat kali sinus kuadrat alfa 1 ditambah kosinus alfa sama dengan Nah sekarang kita lihat disini 2 R dikuadratkan berarti 4 R kuadrat Di sini 4 R kali 2 R jadi 4 R kuadrat berhasil bisa dihilangkan Kemudian sinus kuadrat alfa dengan ini bisa dihilangkan Berarti tersisa 2 sinus beta kali sinus gamma 1 ditambah kosinus alfa itu adalah 180 derajat dikurangi beta ditambah gamma Sama dengan 2 sinus beta sin gamma 1 kurang kosinus alfa 1 kurang kosinus alfa ditambah gamma Sama dengan 2 sinus beta sinus gamma 1 kurang kosinus alfa kali kosinus alfa ditambah sinus beta sinus gamma Sama dengan 2 sinus beta sinus gamma Sama dengan 2 sinus beta kali kosinus gamma Kemudian ini kita pindah sini Ini berarti disini ditambah Sines beta sinus gamma sama dengan 1 Ini adalah cosinus beta kurang gamma sama dengan 1 Berarti beta kurang gamma adalah 0 Beta sama dengan gamma Nah karena sudut B sama dengan sudut C disini Atau beta sama dengan gamma Maka segitiga ABC sama kaki terbukti Contoh yang ke delapan Buktikan bahwa dalam segitiga ABC berlaku A ditambah B dibagi C sama dengan kosinus alfa kurang beta dibagi 2 Dibagi sinus gamma dibagi 2 Kemudian A kurang B dibagi C sama dengan sinus alpha kurang beta dibagi 2 Dibagi kosinus gamma per 2 Nah aturan sinusnya kita udah paham ini A persinus alfa sama dengan B persinus beta sama dengan C persinus gamma sama dengan 2R Nah ini kita ganti Berarti A nya itu adalah 2R sinus alfa ditambah 2R sinus beta dibagi 2R sinus gamma Ini sama dengan sinus alfa ditambah sinus beta dibagi sinus 180 derajat dikurangi alfa tambah beta Sama dengan sinus alfa ditambah sinus beta dibagi sinus alfa ditambah beta Pembilangnya adalah 2 sinus alfa ditambah beta dibagi 2 Dikalikan kosinus alfa dikurangi beta dibagi 2 Sedangkan penyebutnya 2 sinus alfa ditambah beta dibagi 2 Kali kosinus alfa ditambah beta dibagi 2 Berarti bagian ini bisa dicore Maka yang tersisa adalah Oke kita lihat disini Untuk pembilangnya adalah tetap Kosinus alfa kurang beta dibagi 2 Sedangkan penyebutnya adalah cosinus 90 derajat kurang gamma per 2 Atau ini sama dengan cosinus alfa kurang beta dibagi 2 Dibagi sinus gamma dibagi 2 Ya kita bukti Kemudian Yang berikutnya adalah A kurang B dibagi C Sama dengan A nya adalah 2R sinus alfa dikurangi 2R sinus beta Dibagi 2R sinus gamma Ini sama dengan sinus alfa kurang sinus beta dibagi Sinus gamma Sama dengan sinus alfa kurang sinus beta dibagi Ini Gama itu berarti disini adalah hasilnya adalah nanti sinus alfa ditambah beta Sama dengan 2R sinus alfa ditambah beta dibagi 2 Dikalikan sinus alfa kurang beta dibagi 2 Dibagi 2 Sinus alfa ditambah beta dibagi 2 Dikalikan cosinus alfa ditambah beta dibagi 2 Berarti Yang ini dicoret berarti tinggal tersisa adalah sinus alfa kurang beta dibagi 2 Nah dibagi berarti Yang ini Berarti sinus 90 derajat kurang gamma per 2 Hasilnya adalah sinus alfa kurang beta dibagi 2 Dibagi ini adalah cosinus gamma per 2 Oke Terbukti ya Nah rumus ini disebutnya adalah rumus ini ya Rumus Mol W Contoh 9 Buktikan bahwa segitiga abc siku-siku jika A ditambah B sama dengan C dikalikan cosinus apa Ditambah cosinus beta Ini aturan sinusnya Sudah nanti kemudian Kita lihat cosinus alfa ditambah cosinus beta sama dengan A ditambah B dibagi C Ini sama dengan berarti 2 2R sinus alfa ditambah 2R sinus beta dibagi 2R sinus gamma Sama dengan sinus alfa ditambah sinus beta dibagi sinus gamma itu Berarti kita ubah sinus 180 derajat dikurangi alfa ditambah beta Ini cosinus alfa ditambah cosinus beta Cosinus alfa ditambah cosinus beta Cosinus alfa ditambah cosinus beta sama dengan Cosinus alfa ditambah sinus beta dibagi sinus alfa ditambah beta Ini kita jumlahkan berarti 2 cosinus alfa ditambah beta dibagi 2 Cosinus alfa ditambah beta dibagi sinus alfa ditambah beta dibagi 2 Cosinus 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 alfa ditambah beta dibagi 2 Berarti yang sama ini kita coret Kemudian cosinus ini juga bisa dicoret Berarti 2 cosinus kuadrat alfa tambah beta per 2 sama dengan 1 Atau 2 cosinus kuadrat alfa ditambah beta dibagi 2 kurang 1 sama dengan 0 Nah ini adalah cosinus alfa ditambah beta sama dengan 0 Berarti alfa ditambah beta adalah 90 derajat Berarti segitiga ABC siku-siku adalah terbukti Contoh yang ke 10 Jika dari segitiga ABC diketahui sisi A dan sisi C sama Buktikan bahwa sinus setengah beta dibagi sinus 1 setengah beta sama dengan B dibagi A ditambah C Nah ini aturan sinusnya Nah kemudian kita gambarkan segitiganya Segitiga ABC berarti sudut Karena sisi B dan sisi C sama berarti sudut B dan C adalah sama Kita sebut aja beta sudutnya Kalau sudut B dan C adalah beta masing-masing Maka sudut A adalah 180 derajat kurang 2 beta Sines setengah beta dibagi sinus 1 setengah beta sama dengan Kita kalikan pembilangnya dengan cosinus setengah beta Penyebutnya juga sama Kita kalikan 2 Sines 1 setengah beta dikalikan cosinus setengah beta Ini pembilangnya jadi sinus beta Nah ini penyebutnya adalah 1 setengah beta ditambah setengah beta Berarti adalah sinus 2 beta Kemudian 1 setengah beta dikurangi setengah beta adalah beta Berarti disini ditambah sinus beta Kita kalikan dengan 2R 2R sinus beta Ini adalah 2R sinus 180 derajat kurang 2 beta Ini tambah 2R sinus beta Nah ini adalah 2R sinus beta Berarti penyebutnya dulu aja Berarti penyebutnya ini adalah A ditambah B Sedangkan pembilangnya adalah B Terbukti Contoh 11 Dari segi 3 BC diketahui bahwa A kuadrat sinu kuadrat beta Ditambah B kuadrat sinu kuadrat alpha Sama dengan 2 AB cosinus alpha cosinus beta Buktikan bahwa gamma adalah 90 derajat Menurut aturan sinusnya Ini sudah dipahami Yaitu A persinus alpha Sama dengan B persinus beta Sama dengan C persinus gamma Sama dengan 2R R nya adalah Jadi-jadi lingkaran luar segi 3 BC A nya adalah sisi di depan sudut A B nya juga sisi di depan sudut B Dan C nya adalah Sisi di depan sudut C Sedangkan alpha, beta, dan gamma Adalah ini sudut A, sudut B, dan sudut C Nah sekarang A kuadrat Pali sinus kuadrat beta Ditambah B kuadrat sinu kuadrat alpha Sama dengan 2AB cosinus alpha cosinus beta Berarti ini kita ganti ini adalah 2R sinu alpha dikuadratkan Dikalikan sinu kuadrat beta Ditambah 2R sinu kuadrat Dikalikan 2R sinu kuadrat alpha Sama dengan 2 dikalikan 2R sinu alpha Kali 2R sinu kuadrat Kali cosinus alpha cosinus beta Ini hasilnya berarti ini 2R kuadrat Ini adalah 4R kuadrat Berarti kedua sisi dapat dibagi dengan 4R kuadrat Maka hasilnya adalah Sinu kuadrat alpha dikalikan sinu kuadrat beta Ditambah sinu kuadrat alpha Dikalikan sinu kuadrat beta Sama dengan 2R sinu kuadrat Sines alpha sinu beta cosinus alpha cosinus beta Ini adalah 2 sinu kuadrat alpha dikalikan sinu kuadrat beta Sama dengan 2 kali sinu kuadrat alpha Kali cosinus alpha dikalikan sinu kuadrat beta Dikalikan cosinus beta Kedua sisi bisa kita bagi dengan sin alpha dan sin beta Berarti Duanya hilang berarti disini jadinya sin alpha sin beta Nah ruas kanannya Sin alphanya hilang Kemudian berarti tersisa cos alpha dan cos beta Cos alpha kali cos beta dikurangi sin alpha kali sin beta sama dengan 0 Ini adalah cosinus alpha ditambah beta sama dengan 0 Berarti alpha ditambah beta adalah 90 derajat Berarti gamma nya adalah 180 derajat dikurangi alpha ditambah beta Sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat Sama dengan 90 derajat Gamma sama dengan 90 derajat terbukti Contoh 12 Buktikan bahwa dalam setiap segitiga ABC berlaku A cosinus alpha ditambah B cosinus beta sama dengan C Kalikan cosinus alpha kurang beta Nah kita gunakan aturan sinus ini Nah A cosinus alpha ditambah B cosinus beta sama dengan 2R sinus alpha Dikalikan cosinus alpha ditambah 2R sinus beta dikalikan cosinus beta Ini sama dengan kita keluarkan R nya 2 sinus alpha cosinus alpha 2 sinus alpha kali cosinus alpha ini adalah sinus 2 alpha ditambah sinus 2 beta Kita jumlahkan berarti disini adalah 2R sinus 2 alpha ditambah 2 beta adalah dibagi 2 berarti alpha ditambah beta Dikalikan cosinus 2 alpha dikurang 2 beta dibagi 2 berarti alpha kurang beta Oke di 2R 2R sinus alpha tambah beta itu adalah 180 derajat kurang gamma Kali cosinus alpha kurang beta Sama dengan 2R ini adalah sinus gamma dikalikan cosinus alpha kurang beta 2R 2R sinus gamma tidak lain adalah C kali cosinus alpha kurang beta terbukti Contoh 13 Dari segitiga BC diketahui bahwa A sinus beta sama dengan setengah C kotangan alpha ditambah C kotangan gamma Buktikan bahwa segitiga BC siku-siku atau sama kaki Buktinya kita akan menggunakan aturan sinus ini Kemudian A nya kita ganti ini berarti 2R sinus alpha dikalikan sinus beta Kita sama dengan setengah kali 2R sinus gamma dikalikan kotangan alpha ditambah 2R sinus gamma dikalikan kotangan gamma itu adalah cosinus gamma dibagi sinus gamma Berarti 2R nya kita bisa bagi sinus alpha kali sinus beta sama dengan setengah sinus gamma kali kotangan alpha Ini tersisa berarti tambah cos gamma ya Cos gamma itu adalah cos gamma itu adalah kita ganti langsung aja 180 derajat kurang alpha ditambah beta Sama dengan sinus alpha kali sinus beta sama dengan setengah sinus gamma dikalikan kotangan alpha Ini adalah negatif cosinus alpha ditambah beta Negatif cosinus alpha ditambah beta Sines alpha dikalikan sinus beta sama dengan setengah sinus gamma kali kotangan alpha kurang cosinus alpha cosinus beta jadi ditambah disini sinus alpha kali sinus beta ini dengan ini bisa dicoret berarti yang tersisa adalah setengah sinus gamma dikalikan kotangan alpha kurang cosinus alpha dikalikan cosinus beta ini sama dengan 0 kemudian kita ubah bahwa sinus gamma ini sama dengan sinus alpha ditambah beta kali cosinus alpha dibagi sinus alpha kurang cosinus alpha kali cosinus beta kita kalikan berarti ini adalah setengah sinus alpha ditambah beta kali cosinus alpha kurang sinus alpha kali cosinus alpha kali cosinus beta sama dengan 0 0 kemudian kita keluarkan cosinus alpha cosinus alpha sama dengan setengah sin alpha ditambah beta kemudian disini dikurang sinus alpha kali cosinus beta sama dengan 0 nah berarti disini cosinusnya sama dengan 0 atau setengah sin alpha ditambah beta sama dengan sinus alpha kali cosinus beta berarti berarti disini alphanya adalah 90 derajat atau ini adalah sin alpha ditambah beta sama dengan 2 kali sin alpha cosinus beta berarti ini sin alpha ditambah beta sama dengan ini adalah sin sin alpha ditambah beta ditambah sin alpha dikurang beta berarti disini diperoleh sin alpha kurang beta sama dengan 0 atau alpha kurang beta sama dengan 0 atau alpha sama dengan beta jadi segitiga BC siku siku atau sama kaki terbukti contoh 14 dari segitiga BC diketahui bahwa tangan alpha kurang kotangan beta dikurangkan sinus 2 alpha sebenarnya 4 cosinus gamma buktikan bahwa segitiga BC siku siku atau salah satu sisinya adalah dua kali sisi yang lainnya kita gunakan nanti ini aturan sinus ini kemudian kita ubah dulu ini sinus alpha per cosinus alpha dikurangi cosinus beta dibagi sinus beta dikalikan sinus 2 alpha sama dengan 4 cosinus gamma sinus alpha dikalikan sinus beta kemudian dikurangi cosinus alpha dikalikan cosinus beta dibagi cosinus alpha kali sinus beta dikali 2 sinus alpha kali cosinus alpha sama dengan 4 cosinus gamma ini adalah min cosinus alpha ditambah beta ini kita corek berarti berarti disini adalah sinus alpha kemudian sinus beta kita pindahkan disini berarti disini jadi 2 sinus beta dikalikan cosinus gamma min cosinus 180 derajat kurang gamma kali sinus alpha sama dengan 2 sinus beta kali cosinus gamma ini adalah min cosinus gamma dikalikan jadi positif berarti ini sin alpha disini min 2 sin beta kali cosinus gamma sama dengan 0 cosinus gamma dikalikan sinus alpha kurang 2 sinus beta sama dengan 0 berarti cosinus gamma sama dengan 0 atau sinus alpha sama dengan 2 sinus beta berarti disini gamanya adalah 90 derajat atau 2 r sinus alpha sama dengan 2 r sinus beta berarti ini adalah A ini adalah 2 B jadi segitiga ABC siku siku atau salah satu sisinya adalah 2 kali 2 kali sisi yang lainnya adalah benar ya jadi terbukti di ED contoh 15 dari segitiga BC diketahui bahwa sinus 3 alpha ditambah sinus 3 beta ditambah sinus 3 gamma sama dengan 0 buktikan bahwa paling sedikit satu dari sudutnya adalah 60 derajat sinus 3 alpha ditambah sinus 3 beta ditambah sinus 540 derajat dikurangi 3 alpha ditambah 3 beta sama dengan 0 nah kita tahu bahwa alpha ditambah beta ditambah gamma itu adalah 180 derajat berarti 3 gamma sama dengan 540 derajat dikurangi 3 alpha ditambah 3 beta ini sinus 3 alpha ditambah sinus 3 beta ini ditambah sinus 3 alpha ditambah 3 beta sama dengan 0 ini adalah 2 sinus 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 dikalikan cos sinus 3 alpha kurang 3 beta dibagi 2 ditambah 2 sinus 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 dikalikan cos sinus 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 sama dengan 0 kita faktorkan ini berarti kita keluarkan disini 2 sinus 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 yang di dalam kurung adalah cos sinus 3 alpha kurang 3 beta dibagi 2 ditambah cos 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 sama dengan 0 nah berarti disini kita sudah tahu bahwa sinus 3 alpha ditambah 3 beta itu tidak mungkin 0 berarti yang 0 adalah ini berarti cos 3 alpha kurang 3 beta dibagi 2 sama dengan min cos 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 cos 3 alpha kurang 3 beta dibagi 2 sama dengan cos 180 derajat dikurangi 3 alpha ditambah 3 beta dibagi 2 berarti 3 alpha kurang 3 beta dibagi 2 sama dengan 180 derajat kurang 3 alpha tambah 3 beta dibagi 2 3 alpha kurang 3 beta sama dengan 360 derajat kurang 3 alpha kurang 3 beta berarti disini adalah 6 alpha sama dengan 360 derajat berarti alpha nya adalah 60 derajat jadi sudut sudut segitiga abc salah satunya adalah 60 derajat terbukti contoh contoh 16 hitunglah sudut-sudut segitiga abc jika c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah ab akar 2 dan cos alpha dikalikan cos beta sama dengan 1 per 8 dikalikan 3 akar 2 ditambah akar 6 kita tahu bahwa c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat min 2 ab cos gamma nah sedangkan kita tahu bahwa c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat min 2 ab berarti disini cos 135 derajat jadi gamma sama dengan 135 derajat alpha tambah beta tambah gamma adalah 180 derajat jadi alpha ditambah beta adalah 45 derajat kemudian cos alpha kali cos beta sama dengan 1 per 8 kali 3 akar 2 ditambah akar 6 2 cos alpha kali cos beta sama dengan 1 per 4 kali 3 akar 2 ditambah akar 6 kemudian ini 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 adalah cos cos alpha ditambah beta ditambah cos alpha kurang beta sama dengan 1 per 4 kali 3 akar 2 ditambah akar 6 cos 45 45 derajat ditambah cos alpha kurang beta sama dengan 1 per 4 akar 2 kali 3 akar 2 ditambah akar 6 jadi cos alpha kurang beta sama dengan 3 per 4 akar 2 di kurang setengah akar 2 ditambah 1 per 4 akar 6 cos cos alpha kurang beta sama dengan ini adalah 1 per 4 akar 2 berarti akar 2 ditambah akar 6 nah berarti alpha beta nya ini adalah 15 derajat sedangkan alpha tambah beta adalah 45 derajat alpha kurang beta adalah 15 derajat kita jumlahkan 2 alpha sama dengan 60 derajat berarti alpha nya adalah 30 derajat 30 derajat ditambah beta sama dengan 45 derajat berarti beta nya adalah 15 derajat sudah ketemu semuanya ya 15 dan ini 135 derajat contoh 17 dua buah sisi suatu segitiga adalah 25 dan 22 sudut apit kedua sisi itu adalah dua kali lebih dari sudut di depan sisi 25 hitunglah sines beta nah kita gambarkan seperti ini segitiganya kita misalkan segitiga ABC kemudian sudut di depan sisi 25 adalah beta maka sudut apitnya berarti 2 beta berarti disini kita tuliskan sudut beta B nya adalah beta sudut A nya adalah 2 kali sudut B atau 2 beta dan sudut C nya adalah ini sama dengan gamma adalah 180 derajat kurang 3 beta nah kemudian kita menurut aturan sines ya bahwa 25 dibagi sines B sines beta ya sama dengan 22 22 dibagi sines 180 derajat kurang 3 beta oke atau kita tulis 25 dibagi sines beta sama dengan 22 dibagi sines 3 beta 25 kali sines 3 beta sama dengan 22 sines beta 25 kali ini adalah 3 sines beta dikurangi 4 sines pangkat 3 beta sama dengan 22 sines beta sines sines beta kurang 100 sines pangkat 3 beta sama dengan 22 sines beta 100 sines pangkat 3 beta kurang 53 sines sines beta sama dengan 0 sines beta dikalikan 100 sines kuadrat beta kurang 53 sama dengan 0 sines beta sama dengan 0 ini ditolak atau 100 sines sines kuadrat beta sama dengan 53 berarti sines beta sama dengan 53 per 100 akar nah beta disini adalah sudut lancip ini sama dengan 1 per 10 akar 53 disini beta sudut lancip demikian video pembahasan tentang penerapan fungsi trigonometri untuk jumlah 2 sudut telah selesai jika kalian ingin memperdalam tentang soal-soal fungsi trigonometri silahkan kalian mengunjungi blog demikian semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax